...sampaikan sesuai dengan pemerintah nomor 14 tahun 2016. Hari ini kami dapatkan juga dari Biro, dan mungkin nanti akan banyak pertanyaan di sini. Sebelum kita lanjut ke dalamnya, kami mohon nantinya kepada Bapak Ibu Kepinan, BAP Imperial, agar bisa mengirimkan khusus-khususan ke sini untuk sosialisasi yang menangani khusus bagian ini. Karena masih banyak interpretasi yang berbeda di dalam pasal-pasal, di semua LPNP masih berbeda. Kami tanya ke sini masih berbeda, tanya ke sini juga masih berbeda, dengan mohon yang khusus menangani Bukin. Dan kalau bisa, yang bisa menunjukkan aplikasi perhitungannya seperti apa. Karena kami coba-coba cari juga, kami baru dapatkan aplikasi perhitungan Bukin dari Kementerian Agama yang kami dapatkan baru. Tapi setelah kami lihat, isinya hampir sama sebenarnya dengan dunia penerbangan agak kita. Cuma karena ini masih baru, banyak hal yang berbeda dengan Permen 107 yang lama. Sangat banyak perbedaannya. Ada berita gemiranya, ada berita kurang menyenangkannya bagi kita. Nah, saya sampaikan yang pertama, di latar belakang ini dari perubahan perpres nomor 151, kemudian perpres 88, 107, terakhirnya kemarin. Dan ini dinatakan sudah perbuatan, sudah tidak berlaku lagi. Maka, ada ketentung teknisnya perpres nomor 151. Akhirnya, keluarlah penjangan kinerja pegawai sesuai dengan perpres tersebut. Yang mana, ini adalah penghasilan pegawai yang diberikan berdasarkan sertai yang kinerja. Nah, kalau yang lama, Permen yang lama, itu, sorry, perpres yang lama, hanya absen. Hanya absen. Kalau sekarang, itu termasuk capaian kinerja. Jadi, absen hanya 40%. Nanti kita akan sampai di situ. 60% lagi dari capaian kinerja. Sesuai dengan kelas jabatannya. Nah, ini ketentuannya siapkan kinerja itu, kalau dulu CPNS cuma terima 80%. Sekarang, Alhamdulillah, CPNS sudah 100%. Jadi, Timi, Nona, kemudian Priaji, dan Minta, CPNS, itu sudah 100%. Nah, ini, kemudian 60% semuanya dari capaian kinerja. Seperti yang saya bilang tadi, kehadiran hanya 40%. Kalau dulu, puluh kehadiran saja. Jadi, kehadiran bisa dihitung pengurangnya sekian. Kalau sekarang, sudah sesuai dengan realisasi beban kerja. Ini yang harus kita sikapin bersama. Kemudian, yang harus kita inginkan juga, tukit tidak diberikan kepada satu, pegawai yang diberhentikan sementara. Dua, pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya. Tiga, diperbantukan di luar kemenribut. Jadi, ada PSDBK, misalnya dari luar kemenribut, diadarkan kemenribut, diperbantukan di luar kemenribut, maka dia tidak diberikan kerjaan kinerjanya. Mungkin ada, contohnya dosen yang banyak itu sering. Kemudian, pegawai yang menjalani memasak persiapan pensiun, kalau dia mengambil MPP. Kalau dia tidak mengambil MPP, maka dia tidak diberikan kerjaan kinerjanya. Kemudian, cuti di luar tabungan negara. Juga tidak diberikan, oke. Kemudian, melahirkan anak keempat. Anak tiga, masih dapat. Dan keempat, kelima, seterusnya, DITI. Dan keempat, kelima, seterusnya. Kemudian, yang dijatuhi di musliman disiplin, pembangunan piang. Atau penjatuhan komodisiplin. Kecuali, walaupun dia menjaduhi komodisiplin, tapi diizinkan untuk melaksanakan tugas. Masih diberikan penjagaan kinerjanya ini. Nah, terhadap tunjangan kinerja pegawai, dapat dilakukan pengurangan, pemohonan, dan penambahan. Sesuai ketentuan dalam pemerintah 14 ini. Tujangan kinerja pegawai, bagi CPNS diberikan 100% sejak dia melaksanakan tugas. Tujangan kinerja pegawai, harus ada SPMT-nya, surat pernyataan, memaksanakan tugas dari atas hak. Segera berarti tugas 100% dapatnya. Ini bagi CPNS. Kemudian di bagian tugas belajar, maka hanya terima 60%. Kalau dulu 75% tugas belajar, sekarang 50% dibuktikan dengan SK tugas belajarnya. Kepala damai tugas belajar, kemudian yang kinerja bagi pegawai pelajar, ada istilahnya yang lagi tugas belajar itu, dihentikan pembayarnya pada bulan berikutnya, dan di bulan berakhirnya jangka waktu belajar. Maksudnya, kalau tugas belajarnya hanya 3 tahun, ternyata dia lebih dari itu, maka cukupnya dihentikan. Sampai dia selesai. Selesai dia masuk lagi, baru punya kinerjanya diberikan. Begawai yang ditutupkan sementara dari jabatan fungsional.